Timnas Indonesia bermain cukup rapi ketika menghadapi Timnas Vietnam. Pada babak pertama Timnas Indonesia menggunakan strategi parkir bas untuk menahan gempuran Timnas Vietnam. Bilaga yang cukup tinggi ini menyajikan kejadian-kejadian unik di dalamnya. Seperti contoh pada menit 9, pelatih Park Hang Seo marah ketika melihat pemainnya kesakitan saat dijegal. Yang kedua terjadi di menit ke-17, lagi-lagi pelatih asal Korea Selatan itu tak terima kepada wasit mengenai permainan Timnas Indonesia yang begitu kasar. Dan yang ketiga pada menit ke-30, di sini mulai terlihat apa maksud dan tujuan Park Hang Seo marah-marah. Kemungkinan besar pelatih Vietnam tersebut ingin memancing emosi Timnas Indonesia agar para pemain hilang fokus. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati